Terima kasih atas kehadiran para sebetulnya narasumber semua untuk FGD, diskusi. Kalau bahasa Indonesia diskusi kelompok terpumpum ya. Terpumpun. Memang karena sebetulnya sudah lawas kita nih, Bacengkurah itu sebetulnya sudah lawas. Dan ini memang latar belakangnya adalah ada keinginan seorang, keinginan wali kota Benyermasin bahwa dia akan mewujudkan rencana yang tertunda 2017 itu. Untuk membangun CPO, hasilnya kan di 5 titik, tapi dia akan konsentrasikan ke 1 titik saja di depan kampus UIN Antasari. Ini kita undang sebetulnya. Teman-teman UIN Antasari kita undang, tapi belum datang juga. Dan biayanya memang kalau dihitung secara teknis kan kisarannya 3-5 miliar belajar dari CPO di Banjir Baru. Banjir Baru kan 5 miliar, 5,4 miliar lah dananya. Tapi kalau Banjir Baru menurut perhitungan Propak Baru mungkin lebih dari itu, karena fondasinya pas dokter tanahnya, kontur tanahnya berbeda dengan Banjir Baru. Mungkin lebih mahal lagi begitu. Apalagi akses jalannya juga untuk perjalanan kaki kan sempit di sini. Kalau di Loktabat itu kan lebih lebar ya, apalagi di Buka Pompest Alpala itu kan lebih lebar. Nah, kita belajar dari pengalaman CPO satu-satunya di Banjir Masin, itu di Muka Mitra dulu kan. Walaupun itu berlangsung sejak zaman Ode Baru lah, rasanya masih ada lagi kecil di situ, sering di CPO situ. Dan ada beberapa pengusaha saya tanya soal rencana membangun CPO ini. Mereka menyatakan ya, kalau pemerintah ingin membangun APBD ya kami silahkan aja. Kalau misalnya bisa diberi wadah untuk memasang iklan, kami pasang kalau ada izinnya. Karena gini dalam Raperda yang baru, Raperda penjelenggaran reklama itu di pasal, kalau nggak salah pasal 9, itu ada item mengatur surat CPO. Karena CPO ini ternyata berdasarkan PERDA itu tidak bertentangan dengan Permen PU, PR. Beda dengan, kan pernyataan mereka kalau Balai Hobando, misalnya yang melintang di atas jalan itu, kemarin kan Bang Anang Rosadi juga memegritisi kan, apa bedanya Balai Hobando dengan gerbang Gapura. Ujarinya kan beda bangunannya itu, padahal kan melintang juga di atas jalan kalau Gapura. Dan di mana-mana Gapura itu kadang kayak itu, namanya Gapura itu pasti kan menyamping. Dan ini menjadi kontroversi, kenapa? Ternyata teman-teman pengusaha protesing, reklama, itu juga dijanjikan sebelumnya. Ketika membongkar Balai Hobando, Mereka bisa diubah menjadi GPO, Jembatan Penyebrangan Orang. Nah, kita menakar orgensinya ini sebut. Betul kah misalnya? Layak kah misalnya GPO ini dibangun nih, menyermasin dengan tingkat kemalasan orang Banjar, budaya orang Banjar yang malas berjalan kaki, karena kita nih paling senang naik motor. Nukar rokok aja mungkin sepanjang hanya berapa, kalau naik motor, naik motor. Apakah misalnya kota Penyebrangan ini menjadi kota misalnya, kota tujuan wisata utama di Indonesia tidak juga, kayak Jogja misalnya orang turis-turis itu senang berjalan kaki. Jadi kalau fasilitas itu, dan ada beberapa anggota Dewan juga mengusulkan, kalau misalnya yang ingin membangun GPO, harus diintegrasikan dengan misalnya bus trans Banjar Bakula, misalnya, kayak di Jakarta. Nah, apakah orgensi seperti itu penting bagi kita? Karena memang penting, karena ini menyangkut penggunaan uang rakyat, uang APBD Banjar Masin, yang kita harus mengetahui bahwa postur APBD Banjar Masin itu ternyata, hampir 60 persen itu sebenarnya untuk membiayai belanja pegawai dan lain-lain, dan untuk belanja modal. Silahkan misalnya, kalau lu kan orang-orang potansi sebetulnya, harusnya kan lebih banyak belanja modal, karena itu yang menghidupkan kota. Tapi karena ini biaya rutinnya terlalu besar, akhirnya kan sedotan anggaran ini, dan juga ketika ada kontroversi soal pembangunan jembatan apung, yang ternyata selidik punya selidik, itu ternyata ada pengalihan anggaran, karena konsepnya ternyata, jembatan apung itu supaya siring ini menyatu. Kan terputus itu, di siring itu terputus, dari siring Bekantan sampai ke siring sungai Baru itu terputus kan, karena jembatan Dewi kan, kemudian baru dibangun jembatan apung itu, itu ternyata tujuannya. Selain tujuan ternyata ada bangunan komersial di situ, ternyata tujuannya untuk, supaya siring ini nyambung-menyambung, menjadi satu, itulah Banjar Masin. Itu saja pengantarnya, kita karena ini wacananya dibuka oleh Bung Adi, silakan Bung Adi dulu, wacananya dulu awal kan, silakan Bung Adi adalah, beliau adalah akademisi atau dosen fakultas teknik, dan beliau ini lulusan ETB lah, ETB Bandung, juga planologi ya, itu silakan Pak Pak Adi, silakan untuk Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, ya tadi bagus sekali pembukaannya, dari redaksi langsung Jejak Rekam, yang juga sekalian Inggris, yang mengundang saya dan kawan-kawan, dalam hal ini, topiknya tentang JPO, jembatan penyeberang orang, yang mau diangkat, yang kemarin juga ada di berita di Jejak Rekam, kalau topiknya tadi, urgent apa tidak ya, saya pikir, kalau untuk selama ini, untuk kemanusiaan, artinya, keselamatan manusia yang berjalan, dalam hal ini pedestrian, ya urgent, untuk penyeberangan itu aja, gitu kan, tapi persoalannya, tentu ada kajian-kajian teknis, yang mengacu kepada, peraturan binamarga, maupun juga, peraturan lalu lintas, yang ada di perhubungan, dan ini kan ada dua institusi nih, ada kepentingan nanti, perundang-undangannya dari perhubungan, tentang kapasitas jalan, dan sebagainya, nah kalau JPO nya nanti, merujuk kepada konstruksi, daripada JPO, kemarin juga saya lihat-lihat di jurnal, ada banyak jurnal yang, yang mendesain tentang itu, dan mungkin terakhir di 2018, perundangan-perundangan itu, dari 1995 ke 2018, karena di 2018, waktu itu ada, kejadian JPO nya runtuh, di Jakarta bang, nah jadi, berkaitan dengan, iklan, reklama, papan reklama yang ditempatkan, bukan pada tempatnya, di JPO itu, jadi, kalau nggak salah, di platnya, jadi ketika ada angin, ada, ya, artinya suatu konstruksi itu kan, dilihat ketahanannya, gitu, ada beban angin, ada beban orang yang berjalan, ada beban dia sendiri, dan juga, menyangkut kepada, betul, kalau, kata, teman saya yang di sebelah, Dr. Akbar, bahwa, perbedaan antara banjar baru, dengan banjar masin, adalah, landasan fondasinya, tanahnya, kalau di sana tanah keras, kalau di sini, ya, tanah rawa, atau lahan basah, atau apapun namanya, itulah yang menjadi perbedaan, dan mungkin juga, cost daripada desainnya, juga berbeda, karena fondasinya berbeda, nah, kalau untuk pembukaan dari saya, urgent tidak? Urgent, tinggal, di mana yang mau ditetapkan, kalau sepanjang jalan Ayani ini, kalau kapasitasnya itu memang, kalau dari jalannya adalah jalan arteri, dan ini masih, wawonannya daripada, kementerian PU, atau balai, jalan nasional, nah, kemarin saya juga sempat kerja di balai, jadi, sedikit saya pahami bahwa, di jam-jam sibuk, pagi, atau sore jam pulang, itu, kalau dalam indikatornya LHR, lalu nisah harian rata-ratanya tinggi gitu, nah, terutama, di Dutamol, itu selalu menjadi, kajian-kajian baik, teman-teman di ULM, atau di UNISCA sendiri, bahwa sering mengatakan bahwa memang, disitu titik-titik macetnya, tinggi gitu, karena dari persimpangan langsung, ada Dutamol, di seberangnya ada hotel, dulu sekarang galaksi ya, kalau dulu mungkin, apa, ya, sebelahnya Merkur, sekarang Hotel Pugo, nah, ini juga menjadi, apa, menjadi diskusi yang menarik, kalau seandainya, teman-teman PU tadi datang, terus menunjukkan titik-titik, di mana tempat penyeberangan, katanya ada lima, katanya ada lima, saya nggak tahu yang mana, yang jelas itu satu, kalau di titik yang, boleh disikapi di UIN, itu kan, lebarnya dengan playoper itu kan terlalu dekat itu, nah, jadi memang, ada kajian lagi tentang itu, lalu lintas itu, bahwa, kalau di, konsentrasi kita di, JPO, penyeberangan orang itu kita, kalau kajian yang sudah terjadi ya, dia menghitung jumlah orang yang naik itu berapa gitu loh, nah, kalau di lalu lintas harian, itu jumlah, mobil dan motor yang lewat itu, dalam satu, garis lain itu, itu yang terjadi, jadi, satu dengan yang lainnya, memang ada dua kajian, akhirnya, yang bisa kita masukkan ke sana gitu, silahkan, nah, dari dinas datang, Alhamdulillah, silahkan, nggak, jadi, temanya itu adalah, fokus hari ini adalah, menakar urgensi pembangunan JPO di Banjarwasin, yang, langsung dari redaksi Jejak Rekam, jadi, di pembukaan ini, saya cuma menyikapi bahwa, urgen apa tidak, dalam JPO ini ya, saya menyatakan yes, urgen, di titik-titik di mana, di jam-jam sibuk itu, antara mobil, sepeda motor, dan orang yang berjalan itu, sangat-sangat, ya, artinya, krok padat, gitu lah, nah, ini juga kan, di pembukaan di berita itu, ada juga yang mengatakan bahwa, sudah saatnya, ada penyeberangan, untuk orang, artinya, menyeberang dari Ayani ini, dan sepanjang kapasitas jalan Ayani, memang, kalau dari data yang di 2019, yang di Biro Pusat Statistik, BPS, atau di Bina Warga, itu memang kapasitasnya sudah, jam-jamnya, kalau kapasitasnya, LHR-nya itu tadi, apa, tinggi, SMP-nya itu sekitar 8 ribuan, satu amuatan penumpang, terus kalau kelas anunya, kapasitasnya kalau masa E, ada jam-jamnya itu, jadi kalau E itu, sudah memang tidak bisa bergerak lagi, nah, itu, yang kita sikapi, yang paling dekat ini, yang di, seberang, antara hotel tadi, dengan Merkir, atau Dutamal, di jam-jam sibuk, atau di hari-hari, mulai akhir pekan ini, jam-jam satu minggu, sudah mulai, atau malam minggu, sudah mulai ini, cuman kan, di titik-titik itulah, yang memang, ya harusnya penempatan JBO-nya, juga harus jelas, gitu loh, ada kajian khusus, yang tidak bisa, yang di, oh iya, pokoknya titik sini, enggak, jadi memang harus ada itu, nah, memang mengajukan kepada, undang-undang yang 95, dan tahun 2018 itu, bahwa, di Bina Marga itu, ada ketentuan-ketentuannya, tinggi klerensinya, kalau dia, misalnya tidak ada bis dua tingkat, sekitar 4,6,5 meter, kalau dia dua tingkat, 5, sekian, kalau dia ada kereta api perlintasan, sekitar 6, lebih dikit, itu ketinggiannya, tapi kita lihat nanti, dengan pendekatan, kalau memang di UIN, play-offer, nah itu kan lebar-lebar sekali tuh, jadi, jadi perlu, perlu kajian, menurut saya, yang, yang tidak sama, harus membandingkan dengan, yang punya banjar baru, banjar baru itu, lebarnya gak selebar dengan nano, masih lebar punya kita di Ayani, itu jalannya jalan arteri, memang Ayani juga disana, tapi tidak selebar dengan, jalan kita di Banjarmasin, nah itu, nah untuk reklama, ya memang, kalau aturan-aturan ini, saya juga gak tahu, apakah di, kota ini, melarang itu, gitu lah, cuman setahu saya, kalau JPO-JPO yang ada itu, biasanya ada papan-papan iklan, atau TV-TV kecil yang, ada di dalam, mungkin kalau tidak di luar, di dalamnya, ketika untuk orang berau lintas, gitu, kayak di Jepang, mungkin Pak Agmer lah, inilah yang, yang tahu disana gimana, iklan-iklan Megatron, TV-TV disana, seperti itu, nah mungkin, singkat saja itu dari saya, terima kasih Bu, kedatangannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silahkan, Oke, kita beri kesempatan untuk, dari versi pemerintah, JPO ini karena gini, memang kita mengakui, kemarin ada komentar dari, kepala dinas, PO PR, kota, penyermasi, Ibu Suri, Sudarmadia, katanya nyambut Ibu Yaya, sebetulnya, ya karena Ibu Yaya, karena akrabnya memang dipanggil Ibu Yaya, Ibu Yaya menyatakan akan merakukan, review, review desain, karena kita akui, waktu itu, rencana pembangunan 5.jpo itu, juga berbarengan dengan rencana, jembatan kaca, jembatan kaca, yang kemarin juga kontroversi, karena Pemprov, ternyata juga ingin membangun apa, playoff, play, playing, apa, ya, playpok ya, ya, itu nyebrang sungai Matapura, kemudian, ternyata itu gagal, padahal itu sudah ada kegiatan kemarin, kami sudah, memang Jejar Rokam juga, mengangkat itu, beritanya, sempat ada sonding tanah dulu, di depan Korem itu, sempat di cek, kondisi kontur tanahnya, untuk membangun jembatan kaca, karena ini oleh-oleh dari, Pak Wali Kota, habis datang dari Cina, kalau nggak salah, kalau nggak salah itu, jembatan kaca, ya kan, ya, hati-hati pakai bawahan, kalau perempuan, jembatan kaca, ya kan, orang laik, klotok, silahkan Bu, dari Ibu, terkenalkan diri Bu, sempat soalnya minta maaf Bu, kita belum, belum tahu di bukannya Bu, ya kan gini ya, 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 pertama-tama Pak, kami sangat berterima kasih, hari ini diundang, dan kami usahakan bisa datang ke sini, untuk bertemu dengan, teman-teman semua, Bapak dan Ibu, praktisi, akademisi, maupun juga pemerhati lingkungan, yang mungkin bersama-sama, sangat mencintai kota ini ya, kota Banjarmasin, nah, bahwasannya, topik yang mungkin akan kita, didiskusikan, mungkin juga dalam beberapa waktu ini, juga sudah berkembang, ini sangat menarik sekali Pak, jadi, bahwasannya, kita semua, apa namanya, apa ya, memperhatikan gitu ya, perkembangan kota ini, menuju ke arah apa gitu, seperti apa nanti di bawah kota ini, nah jadi memang terkait dengan, JPU ini, memang di 2017, nah mungkin kami sampaikan juga, bahwa sudah ada, study kelayakan dan DED Pak, untuk JPU tersebut, yang ada di 5 titik gitu, nah karena ini, oh setelah berlaku, saya kok laju banget ya Pak, mohon maaf Pak, aduh, aduh Pak, iya, kenapa Pak, jangan ditinggalkan, kalau nih, iya, baik, izin mohon maaf, nama kami, Suri Sudarmadiya Pak, kami biasa dipanggil ya ya saja, singkat, kami bertugas di Dinas PUPR, Kota Banjarmasin, sejak, Maret, April 2022, jadi sebelumnya, memang kami, pernah bertugas di provinsi, dan juga pernah bertugas di, Kementerian PUPR, khususnya di Direkturat Jenderal Sumber Daya Air, jadi, apa namanya, kami juga sangat, tertarik istilahnya, dengan aktivitas pembangunan, di, Kota Banjarmasin, sehingga, itu menarik kami kembali, untuk, berbulik ke Banjar lagi, kayak gitu, walaupun sudah, apa istilahnya, melalang ke seluruh Indonesia, tapi tetap, berbuliknya ke Sungai Matapura Pak, nah itu, jadi orang, kalau sudah teminum banyak Sungai Matapura, akan kembali lagi ke, Sungai Matapura, itu, jadi itu Pak, tadi, terkait mungkin kami sambung lagi, bahwasannya, untuk, kelayakan ya, study kelayakan, dan juga, DED, untuk JPO itu, sudah dimulai di 2017, ya Pak ya, di 2017, nah ini memang, jika wacana itu, menguat kembali, apa istilahnya, kita juga harus, melakukan, review kembali gitu ya, review kembali, menyesuaikan dengan, pola ruang gitu ya, dengan RTRW, Kota Banjarmasin, yang sudah disiarkan, di 2021, dan juga mungkin, RDTR ya, rencana detil, tata ruang, Kota, Kota Banjarmasin, nah ini memang, juga nanti, apa namanya, pasti, di dalam, pembahasan, pembahasan review itu, pasti akan sangat melibatkan, masyarakat gitu loh, karena memang, kami meyakini, di dalam, kami, apa, aktivitas kita, di dalam, sitlakom ya Pak ya, survei, investigasi, desain, land acquisition, maupun pelaksanaan, sampai dengan, operasi, dan pemeliharaan itu, semua aktivitasnya, harus melibatkan, masyarakat, karena yang nanti, akan mempergunakan, itu adalah masyarakat, yang akan merawat, juga, merawat bersama, itu adalah masyarakat, jadi memang, memasukkan, apapun, baik itu secara, nanti kelayakan secara, baik itu teknisnya, baik itu sosial, maupun biayanya, nanti di dalam review, mungkin akan kita, semacam juga, FGD kan Pak gitu, jadi, agar masukan-masukan itu, nanti sesuai dengan, kebutuhan, kebutuhan masyarakat, tadi mungkin, sudah disampaikan, Pak, Pak Adi, sebagai pembuka, kami yakin, kalau sudah banyak, akademisi di sini, kami tidak perlu lagi, menyampaikan secara teknis Pak, sudah ada Bapak-Bapak, dari akademisi, secara teknis, mengulitinya, kami mungkin, hanya menyampaikan, secara kebijakan, dari pemerintah, mewakili pemerintah, Kota Banjarmasin, bahwasannya, mungkin nanti, di dalam, kajian, kelayakan itu, nanti, apa namanya, di titik mana, yang paling, layak, secara, sosial, ekonomis, teknis, gitu ya, untuk bisa, mengkoneksikan ya, Pak ya, pelayanan, kepada pejalan kaki, gitu ya, antar, yang sepidang, dengan yang sepidang lainnya, gitu, nanti mungkin, titik-titiknya, apakah juga memang, sampai tadi, ditakar kembali, yang paling layak, itu yang mana, gitu, yang paling dibutuhkan, oleh masyarakat, yang nantinya pun, perlu kita pikirkan, adalah, bagaimana kita, melakukan, operasi, dan pemeliharaan, terhadap, JPU tersebut, nantinya, nah, memang, kelama ini, mungkin, kita juga, agak, mungkin kami, juga ya, ikut andil, bahwasannya, selama ini, kita hanya, berkonekasi, adalah, membangun, membangun, gitu ya, tapi mungkin, kita agak, terlupakan, bagaimana kita, melakukan, operasi, dan pemeliharaan, terhadap infrastruktur, yang sudah dibangun, mungkin, itu dulu, Pak redaksi, dan, Bapak-Ibu, dan semuanya, sebagai, mungkin, diskusi awal kita, demikian, kami, Harry, terima kasih, terima kasih, terwaktifkan dulu, supaya kita semangat, ini, 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 memang, memang, desain kita, ini, mode, kaya, warung, aja, sebetulnya, ya, lupa, FGD, sebetulnya, cuman, kalau, bahasanya, nge-remnya, FGD, oke, ini, kemudian, ada, teman-teman, kaki kota, bukan, LSM kaki, ya, kalau, SM kaki, itu, oh, susu demo, aja, ini, ada, saya, jujur, saya, belum memperkenalkan, tapi, yang ada, ini, sudah, kenal, ya, nama saya, nama saya, di, gunawan, sanusi, dan, saya, ada, Pimret, Pimret, jejak rekam, Pimret, media online, secara rekam, dan, ini, kebetulan, yang, Pimret, 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 umumnya, JRTP, ini, kan, nanti, disiarkan di JRTP, juga, belum, belum, mandir, ke Jogja, berangkat ke Jogja, jadi, saya, mau akili, itu saja, jadi, jadi, keterangan ibu, seperti itu, ya, jadi, silakan, aja, dari, teman-teman, kaki, gimana, kaki kota, ya, bukan, soalnya, ada kaki juga, LSM kaki, ya, Komite, apa, Anti Korupsi Indonesia, kalau kaki ini, beda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan, nama ya, oke, perkenalkan, disini, Ulun Eka, dari, kaki kota, Eka, Fitria Eka, nah, jadi, kalau misalkan, Bu Anpian, masih belum tahu, apa itu kaki kota, jadi, kaki kota sendiri, itu, singkatan, Pak, jadi, kakinya itu, terdiri dari, kampung kita, kota, jadi, kaki kota itu, adalah kampung kita, adalah kota, gitu, karena penjermasin sendiri, ya, sejarahnya kan, kita memang dari, kampung kan, Pak, dari, ininya, jadi, kaki kota sendiri, itu, kami, organisasi, nih, Pak, sekarang, LSM, pemerhati kota, dari, sisi inklusi, jadi, biasanya, kita memang, sering, ke lapangan, untuk, pengumpulan data, segala macam, mengumpulkan aspirasi, masyarakat juga, terkait, berbagai macam, isu, gitu, sampai sekarang, itu, kebanyakan, isunya, mengenai lingkungan, disabilitas, lalu, untuk, infrastruktur kota, juga ada, jadi, semuanya, yang mana, kami berkacamatanya, melalui, aspek inklusinya sendiri, nah, kemarin kan, ini, kita hari ini kan, diskusinya tentang, GPO nih, dari pemerintah kan, ada mau lima titik, di beberapa titik, salah satunya, seperti yang ada, di dekat, Dotamol nanti, sama yang di flyover, terus, ada juga yang di, pangeran samudera, dan lainnya gitu, nah, kalau misalkan, berkaca, ulun, dari lahir, itu di Banjermasin, sampai, ini, 27 tahun, di Banjermasin, jadi, ulun pernah merasai, GPO, yang di muka, Mitra Plaza, nah, jadi, GPO, tapi, waktu merasai itu, ulun, pas sudah sadar, GPO, di situ ada, dan melalui itu, itu sudah kondisinya, hancur, jadi, agak ngeri-ngeri, sedap juga, melewatinya gitu, mana lagi kan, yang kita tahu, GPO di situ, dulu, seingat ulun, ada, pemasangan billboard, atau buat, iklannya gitu, jadi, dari arah jalanan, itu tertutup, dan, seingat ulun, keda-deda lampu, di GPO-nya itu, jadi, kalau untuk malam, itu agak, gelap gitu, seram, nah, jadi, kalau, mungkin, kata ibu tadi kan, kayak DED, dan lainnya, sudah ada ya bu, ya, oh, 2017, sudah ada, jadi, untuk seka, lama juga, iya, mungkin bu, dari sisi ulun, karena, ulun sering juga nih, dengan kawan-kawan, difabel, lalu lansia, ibu hamil, kelompok rentan lainnya, mungkin, dari segi keamanan, dan aksesibilitasnya, bu, yang perlu diperhatikan, karena, ketika kita melihat, GPO-GPO, yang ada di Jawa, seperti di Jakarta, yang sudah terorientasi, dengan, mobilitas transportasinya, itu, rata-rata, sudah mempertimbangkan, hal inklusifitas, salah satunya, seperti, penggunaan RAM, daripada, tangga, tetapi, mungkin, di tempat kita, kan, memang harus memperhatikan, infrastruktur, dan kecukupan, lahannya juga, bu, ya, kalau dilihat, dari koridor, jalan kita ini, agak sempit, dibandingkan, di luar, gitu, lalu, ya, fitur-fitur, yang mungkin, hal sepele, tetapi, sangat, berpengaruh, kepada, penyamanan, penggunanya, bu, jadi, misalkan, lampu, dan segala macam, itu, memang harus, sudah dipasang, tetapi, harus ada, pemeliharaan, dari, pemerintah juga, memang, amannya, jika dipasang, CCTV, dan, ketika ada, penyalahgunaan, dari, masyarakat, itu, bisa ditindak, tegas, gitu, karena, berkaca, di kota sebelah, di banjir baru, itu, ada yang, sampai, bawah motor, naik ke atas, kan, bu, waktu awal-awal, gitu, nah, jadi, apalagi, sekarang, modelnya, model yang, harus viral dulu, kan? Iya, harus viral dulu, baru ditindak, kalau bisa, kan, dari, ininya, penegak hukumnya, gitu, yang langsung tegas, gitu, jadi, enggak, membuat, masyarakat itu, mau, nyoba-nyoba, gitu, nah, mungkin, kalau, dari, beberapa kali, pembangunan, dan lain-lain, itu, dari sisi perencanaan, yang belum tahu, masyarakat, memang, dilibatkan, tetapi, kadang, saat, berjalan, hingga, akhir, proyek, itu, terkadang, ada beberapa, step, yang, tidak, melibatkan, masyarakat, bu, jadi, misalkan, ketika perencanaan, memang, ada, pelibatan, masyarakat sendiri, tetapi, ketika, pengambilan, keputusan, dan, mengapa, keputusan tersebut, diambil, itu, terkadang, sudah lepas, masyarakat sendiri, jadi, terkadang, setelah kita, memasukkan, ada, masukan dari masyarakat, lepas, lepas, lalu, implementasinya, juga lepas, gitu, bu, mungkin, dari sisi-situnya, lalu, jika, GPO-nya, akan dipasangi, dengan, iklan, billboard, dan lain-lain, mungkin, memperhatikan, keamanannya, bu, kalau saya sendiri, nyebrang, GPO, malam-malam, ditutupi, billboard, terus, nggak ada CCTV, lampunya remang-remang, sepertinya, saya memilih, tidak, karena, cukup mengerikan, apalagi, saya sering, menggunakan, transportasi umum, gitu, sampai malam pun, juga, saya pakai, karena sekarang, sudah ada bis, ya, jadi, kalau jika ada GPO, itu sangat membantu, apalagi, di daerah Ayani, nyebrangnya, sangat-sangat, susah, gitu, dan banyak juga, yang, asal nyebrang, karena, tidak ada, jembatan tersebut, ataupun, zebra cross-nya ada, namun, pengendara, bermotor ini, terkadang, tidak paham, gitu, jadi, mungkin, dari sisi, keamanannya sih, bu, kalau menurut saya, dan, kalau misalkan, nanti, mungkin, untuk desain, dan lain-lainnya, jika sudah fix, atau apa, mungkin, bisa di, sebar, gitu, buat kita, tahu juga, atau, misalkan, saat mengundang, masyarakat, itu, terlebih dahulu, ada, pemberian, dokumen tersebut, untuk bisa memberikan input, gitu, nah, mungkin, itu, itu, aja dari Ulun, Ulun senang sekali, bisa, berhadir di sini, diundang juga, buat memberikan, pandangan, gitu, dari sisi, masyarakat, ataupun, ke lompok-lompok rentang, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Ya, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, perkenalkan, nama saya, Maulana, dari Gerakan Pemuda Marhen, Gerakan Pemuda Marhen, itu, organisasi, yang bergerak, nasionalisme, Soekarnois, nah, kalau, lagi Ulun, singkat aja, Bang, ya loh, karena, di sini, ada beberapa, yang sudah, lebih, memahami, gitu kan, terutama, ibu juga kan, nah, sama teman-teman, akademis, juga sama praktisi, sama, organisasi, atau LSM, kaki kota, kalau kita setuju, bahwa, ada JPU itu, memang, sebenarnya, sangat diperlukan, nah, untuk, apa namanya, membantu, kan, membantu masyarakat, nah, tapi kita, ya juga, melihat dari aspek-aspek, keamanannya tadi kan, nah, contoh seperti, yang di Ramayana dulu, kemarin, itu kan, teman kita sampai, sampai, diperlakukan yang kurang bagus lah, di situ kan, nah, mungkin dari sisi itu, dari aspek, pemerintah, atau teman-teman yang lain, bukan pian berataan, itu bisa kita sama-sama, untuk, menjaga itu, nah, baik itu kan, salah satu disampaikan, sama Baika, tadi dari kaki kota, bahwa, melihat kita, dari sisi keamanannya, nah, karena kita berkaca juga, sama JPU, yang di Banjar Baru, itu kan, sudah ada beberapa kejadian juga, kemarin kan, ya, mungkin dari sisi, kriminalnya, dan lain-lainnya gitu kan, nah, kalau saya pikir, untuk, memasang CCTV, itu sih, belum terlalu, untuk, menguatkan safety-nya, nah, kemungkinan ada, tetap cara yang lain, kayak gitu, kayak gitu sih Pak, kalau pendapat dari saya kan, nah, karena, pasti kita memikirkan, untuk safety-nya, biar masyarakat itu, merasa, itu memang, suatu fasilitas, dari pemerintah, yang memang bisa, berguna, berguna dan bermanfaat, dan aman tentunya gitu kan, kalau saya, lihatnya dari sisi, itunya, dari sisi safety-nya sih, keamanannya, karena, rentan sekali, apalagi kan sekarang, udah banyak yang, katakan yang kaum milenial, kayak gitu kan, biasa untuk foto-foto, atau seperti apa, nah, jangan sampai nanti, harapan kita, dengan adanya, pembangunan JPO itu, menjadi, suatu, apa namanya, kendala-kendala lain, atau, yang menjadi, inilah, apa namanya, yang, akhirnya, menjadi, masyarakat itu, berpikirnya negatif, kayak gitu kan, nah, gitu sih Pak, kalau, kalau dari saya, Anggi, terima kasih, ya, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, oke, karena sebelah saya ini, sebenarnya, tukang iklan gitu kan, buat naik lama, dari apa, asosiasi, perusahaan periklanan ya, ya, ini mungkin, sudut pandangnya, seperti apa sih, melihat JPO, karena gini, memang apa, dari, pihak balai, tadi ya, mokil kemerintian ya, balai pelaksana, jalan dulu kan, balai, banyak masing, berapa gitu ya, ya, kita ini, agak susah itu, cepat banget, cepat banget mah, berubah nomenklatur tuh, agak susah, jadi, kadang-kadang kita perlu, memang, katatan Malaka, orang mengapal tuh, orang yang bodoh sebetulnya, jadi, kita kan perlu mengapal, jadi, misalnya Pak, sama sini, silahkan tanggapannya, kalau misalkan, gimana, kalau JPO ini, nanti jadi, media, iklan gitu kan, nanti, dipasang, nanti, billboard besar-besar, gambarnya artis, misalnya, aduhai, orang naik motor, lihat-lihat di itu, konsentrasi ini apa, buyar, ya, bisa tabrak, trotoar, nah, teman-teman, apa, periklanan seperti apa, menanggapi rencana itu, gitu, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih atas waktu yang diberikan, jadi, sebelumnya, Ulun, handak bertanya dulu, sama Ibu Yaya, Tri, untuk JPO ini nantinya, kedepannya, itu ada reklama atau enggak, Bu? Masih tanda-tanya, kedepannya, soalnya ini, masih jadi perdebatan, kemarin, sekitar 2 tahun yang lalu, kami pernah diundang oleh, asisten duang, Pak Doyok, waktu itu menawarkan kepada kami, untuk pembangunan reklama, pembangunan JPO, jadi, swasta yang membangun, dan swasta yang mengelola, cuman diberikan waktu pengelolaan, sekian tahun, dalam pembicaraan tersebut, saya sudah menanyakan, pengelolaan yang akan diberikan pihak pemerintah, itu berapa lama? Karena ini terkait dengan investasi yang kami keluarkan, dari Pemko sendiri, tidak bisa menjawab, terus desain yang akan dibikin itu, standar dari pemerintah bagaimana? Tidak bisa dijawab juga, akhirnya, kami membayar orang, untuk membuat desain, dan sudah diajukan ke, Pak asisten dua, Pak Doyok, dengan POPR, kemarin Pak siapa saya lupa namanya, itu sudah kita ajukan, untuk dipelajari di POPR Balai, oke, sepengetahuan, saya ingat lalu, kayak gitu, yang, bukan, sekitar dua tahun yang lalu, Pak Arifin masih, Pak Arifin, Pak Arifin sudah anurasinya, sudah cuti, sudah cuti, jadi, kebetulan, yang ngurus kemarin, Pak Bambang, Pak Bambang, dari, Adpest Media, kalau Ulun, Samsuni, sekretaris dari, APPSI, nah jadi, setelah gambar, apa segala kita ajukan, itu, tidak ada kejelasannya, tahu-tahu, timbul, wacana lagi, bahwa pemerintah, akan membangun, sebanyak lima titik, dilaksanakan sendiri, yang sempat juga, saya pertanyakan kemarin, apakah, dari, POPR, akan mengizinkan, reklama itu, menempel, di jembatan penyebrangan, karena, di dalam, peraturan, kementerian, itu menyebutkan, tidak, dilarang, membangun, memasang iklan, di, JPO, yang, konstruksinya, menyatu dengan JPO, jadi, katakanlah, kalau mau masang, reklama, itu harus terpisah, jadi, kemarin kita sampaikan, kalau itu kita membangun, berarti kita perlu, dana ekstra lagi, karena, fondasi, konstruksi, yang, untuk reklama, harus terpisah, dengan ini, jadi, bisa dikatakan, walaupun, di sini, ulunlah, sebagai orang reklama, dalam hati ulun, berarti, akal-akalan, jelas, kita membangun, JPO, harusnya kan, JPO nya tadi itu, kita membangun iklan, tapi harus ada JPO, sementara, antara, JPO dan iklan, tadi harus terpisah, nah, jadi, yang, kalau dibilang, setuju, atau ada setuju, tentunya, ulun, kalau itu dibangun, untuk, murni penyebrangan, rasanya, masih kurang tepat, di Banjarmasin ini, karena, dulu, pernah kita mencoba, Pelikan Cross, Pelikan Cross, itu sudah dipasang, di depan Masjid Nur, sama di, Kamboja, tetapi, tidak pernah dicoba, di uji coba, belum pernah Pak, harusnya kan, begitu itu dipasang, uji coba, ditaruh, di situ petugas, evaluasi, selama satu bulan, bagaimana, apakah ini efek, mengganti jembatan penyebrangan, apakah tidak, ternyata, ini cuma dipasang, tidak dipungsikan, dan dianggap, itu tidak efektif, karena, pertimbangan saya, Pelikan Cross, itu lebih murah, seperti di Jakarta, di daerah lain pun, sudah mencoba itu kan, tapi, mereka harus sosialisasi, dulu sekian lama, baru bisa dipungsikan, kalau JPO sendiri pun, kita harus pikirkan, seperti yang Mbak Ditri, sampaikan tadi, bahwa, pengguna penyebrang jalan itu, ada orang tua, mereka akan mikir, naik ke atas itu, lebih jauh, daripada penyebrang, ulin yang umur 50 ribu, sudah lumayan, lumayan, untuk naik, jadi jangan sampai, pembangunannya itu tadi, hanya untuk menghabiskan, anggaran, tanpa, berfungsi dengan maksimal, jadi kalau masalah reklama tadi, masih belum ada, ada ketentuannya pula, kalau dari, balai jalan, BPJN, sudah jelas Pak, sudah jelas, istilahnya dilarang, untuk iklan kan, dari atur-aturan negeri pun, tidak seperti itu kan, tidak untuk periklanan, tidak harus berpisah, mungkin acuannya tetap sama, kan kita ya, acuannya sama, cuman kadang bisa, 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 bisa melenceng Bu, sebabnya kalau masyarakat yang udah, pernah melenceng, negara-negara yang udah, undang-undang nomor 11, yang permen utilitas itu bukan, peraturan yang, permasalahan jalan nasional, dapat utilitas, itu juga ada, terus yang dari, kan juga, apa, PNJN, yang masjalan, gini ada di balai ya, ya pokoknya yang melewati jalan, yang dipermenan nasional, semua ngikutin aku, itu sebenarnya, tetap sama, ya harus melewati, jadi walaupun nantinya, itu misalnya dari dana PPD, gitu ya, tetap harus izin itu, dikeluarkan oleh izin binamarga, balai, jadi balai jalan, balai jalan nasional, akan memberikan rekomendasi teknisnya, tapi yang meluarkan izin, tetap, apa namanya, dari izin binamarganya, untuk apakah dia itu, misalnya diperbolehkan, atau tidak itu, ya dari mereka, walaupun nanti mungkin, dari sisi, apa tadi, kelayakan, ya mungkin masuk, gitu ya, sudah kita lakukan, analisa-analisa, ataupun dari sisi teknisnya, gitu ya, dan juga mungkin, dari sini kebutuhan masyarakat, bagaimana, nanti termasuk, nanti bagaimana, mengoperasi dan memeliharanya, gitu. masuk, masuk, iya, iya, di situ, ini masih yang aman, iya, ha? masih yang aman, eh? jadi, Pak, kalau JPO ini, ulun, sudah dua kali, dua kali dipanggil, yang pertama itu, waktu mengikuti lelang, di POPR, di Kayotang Ibu, kita diundang untuk unwishing, ternyata di unwishing itu, kita disuruh, membuat gambar, yang sudah disetujui oleh, Kementerian Balai Besar, diberi waktu 10 hari, kira-kira Pak Adi, Bian sebagai orang teknik, mungkinlah kita menggambar, JPO itu 10 hari, dan gambar kita itu, secara teknis, disetujui oleh, Balai Besar. Kalau ada format contoh yang sama, kita suruh desain sendiri, Pak, dari 0, jadi kan, biasanya pembeda itu, itu aja, ada semacam perbedaan, antara desain, antara desain lain, kecuali, memang ada izin, daripada yang, yang punya POPR, desain, nah itu, boleh diizinkan, mungkin masa, yang konsultan kan, kalau kita kemarin, disuruh bikin, disuruh, bikin desain, berserta berhitungannya, dan gambar kita itu, disetujui oleh, Balai Besar. Ya, biasanya, tapi jangan menuju pegawanya, dulu dicek, tapi waktu itu, 10 hari, Pak. Kalau Balai, dia, diatas, tinggal terima aja, gitu, karena dulu saya, kerja di Balai, jadi saya, saya, mereka, lebih lintas dulu, oke, saya tahu bahwa, perkenaan, apa, semisulnya, ya, memang, kalau dari, sepulang, 10 hari, itu, ya, mungkin, itu, mungkin, ano, proyeknya, apa, proyeknya, kayak, IKN juga, ya, memang, memang mendoso, ya, karena itu, 2011, waktu, terbitnya, itu, satu-satunya, BDAF, yang, di Esparman, itu, di Lidang, Lidang, yang mana, yang mana, itu, satu-satunya, dihijinkan, itu, promen, di Esparman, itu, terlebih dahulu, muhammed, anwa, air, yang, terbitら, nyaman itu, kan. Oke, sambing saya, sambing, kanan, bisa, nanti, nanti, Pak Anang, supaya sembar, kita, kan, nanti, ayo, prope, anwa, proha, proha, akbar, nanti, teman ini, oke, silah, berapa, nama, dolar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengenakan nama saya Ridonor ya saya ini sebagai sebenarnya saya ikutnya Bang Mulana ya itu kalau menurut saya untuk pembangunan GPO itu saya sebagai masyarakat biasa itu memandangnya kalau kita sebagai masyarakat kan ini oh ini ada pembangunan lagi nih kan pemikiran masyarakat itu lebih kebanyakan negatif gitu, kenapa kalau masyarakat itu kalau melihat ada pembangunan pembangunan dari pemerintah itu berpikirnya duluan itu oh ini ada pembangunan lagi ya dana ini apa sesuai itu pandangan-pandangan lebih banyak lagi iya iya apalagi apalagi ada pembangunan baru ini kan sudah ada contoh sebelumnya yang di Banjarbaru itu misalkan ini kan pembuatan desain rencana ini atau itu atau kurang bagus misalkan pembangunan sebelumnya yang terjadi banyak lagi yang kejadian jadi untuk itu persiapan lah untuk menghadapi gencatan-gencatan komenan para haters-haters yang akan dituju itu ya itu untuk pembangunan itu sebenarnya sangat membantu karena apalagi di tempat-tempat yang lebih lebar kalau berpikir untuk ke jalan raya atau yang daerah tujuannya seperti tadi di tempat Gowen Antasari itu itu kan jalannya lebih lebar akan menyebabkan kecelakaan itu lebih besar gitu kalau kita nyeberang-seberangan gitu bagus sih untuk pembangunan itu menurut saya tapi tinggal bisa-bisa menghadapi para yang berpikiran-pikiran yang aneh-aneh gitu supaya kita dipandang lebih baik lagi untuk pembangunannya ya sampai ini aja dulu saya mencapai saya terima kasih Assalamualaikum Wr Wb ini kopi sudah mesti jalan kan kopi kalau supaya ada ngantuk ya untuk supaya segar kita biasanya Bang Anang ini harus disalurkan ya nanti ini kalau pakar-pakar nanti setelah ini Bang silahkan Bang Anang nanti kembali lagi Bang ini lutanya kembali lagi ya Assalamualaikum Wr Wb ulun berdiri aja dulu gini lah jadi pertama ini perlu nyaring sedikit bulah terpaksa kada bapak ulun lah jadi pertama ulun menyesalkan Dewan tidak hadir pada hari ini kenal-kenal ngepian nama Anang Rosadi dari Dewan Pembinaan Wilayah Gerakan Jalan Lurus nah jadi Dewan hari ini tidak hadir menurut informasi daripada moderator bahwasannya Dewan sekarang reses nah justru reses itu mestinya kemari karena JPO akan menyangkut anggaran itu pertama jadi seharusnya dia datang ke sini apa yang ingin kami sampaikan kenapa kami misalnya tidak sependapat atau kenapa kami berbeda pandangan dengan pemerintah itu yang pertama yang kedua adalah 2017 itu pemerintah bikin statement membawasannya bikin JPO karena ada orang meninggal jadi alasan bikin JPO itu karena orang meninggal jadi orang meninggal menjadi alasan untuk bikin JPO di Ahmad Yani jadi dia tidak melihat misalnya bentang jalannya berapa termasuk di depan Universitas Lambung Mangkurat yang hanya sekitar 7 meter ini 7 langkah itu orang nyeberang sudah jadi mau dibikin JPO dengan naik minimal 5,5 meter itu pikiran pertama yang kedua adalah bahwasannya pelikan cross atau pelikan crossing yang namanya pedestrian light control crossing atau dengan lampu itu sebenarnya lebih murah tapi alasan apa pemerintah menyampaikan bahwasannya telinga bising katanya nah namanya saja pelikan light control crossing light itu adalah lampu bukan telinga jadi bagaimana mungkin ketika pemerintah memberikan alasan bahwasannya karena ada bunyi tu-ta-ti-tu-ti-ta-ti-tu lalu dianggap itu mengganggu masyarakat lalu dia bikin JPO jadi dasar rasionalitas berpikir itu sudah lepas gitu kalau itu light adalah lampu berarti lampulah yang memberikan pedoman kepada kita untuk menyeberang bukan bunyi artinya bunyi bisa dikecilkan di jakak itu bunyi tidak terlalu besar di jalan tambrin orang sudah berpindah kepada pelikan cross di luar negeri juga seperti itu nah kalau orang naik ke atas berarti kalau orang yang tua-tua artinya yang tidak memiliki kemampuan disabilitas berarti harus sedia lift loh harus direncanakan seperti itu tidak bisa kalau tidak sediakan lift lift akan memerlukan lampu memerlukan anggaran nah tetapi pengalaman nulun pengalaman nulun nih bula pemerintah berpikirnya lebih pada proyek gitu bukan berpikir pada kepentingan masyarakat orientasinya lebih kepada ada proyek digelasanakan yang kata Bang Didi katakan kemarin waktu kita kritik mau bikin jembatan kaca dari menyebrang ke seberang itu dari apa itu saya sebenarnya tidak suka menyebut siring-siring siring ke itu ke apa yang monyet itu saya tidak suka sebenarnya ikon monyet itu saya kurang terlalu suka gitu karena menyebrang ikon monyet kaca waktu itu kita kritik bahwasannya yang akan dilihat orang adalah tahi larut gitu dan ilung larut itu jadi kalau nanti kaca dia melihat tahi aja larut nah ini jadi pemerintah itu lebih kepada proyek orientasinya dia tidak berpikir bahwa anggaran yang digunakan maka itu saya ingin dewan sebenarnya kemari gitu karena ketika mereka bikin jembatan unggat-unggat apung ternyata juga tidak ada orang lewat secara teknis juga tidak baik nah lalu secara ke depan ternyata ada kampung ketupat jadi apakah ketika mereka merencanakan itu di dalam pikiran pemerintah itu kampung ketupat itu sudah ada gitu lalu 6 miliar sekian tanpa perhitungan apakah betul bambu-bambu yang bau itu 6 miliar lalu orang menyewa hanya dengan 10 juta per tahun lalu mereka tidak memiliki kemampuan untuk melihat kota ini sungai itu kalau kota seribu sungai maka piu sungai itu harus terlihat bukan ditutup itu esensinya kedua hak pandang orang di sungai baru itu juga harusnya tidak boleh ditutupi itu melanggar sebenarnya secara estetika nah tapi karena perencanaan ini selalu berpikir orientasinya proyek dan dewannya hanya diam saja maka itulah yang terjadi pemerintah yang penting pelaksanannya terjalan walaupun jin yang lewat maka itu saya selalu katakan GP itu adalah jabatan perluongkos gitu jadi dicari-carilah proyek-proyek yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat maka betul kalau kata Samcuni bilang kita coba dulu pelikan crossing itu tapi kalau rasionalitasnya berpikir bahwasannya pelikan cross itu yang pelikan light cross itu dikatakan bahwa bunyinya nyaring itu jelas sudah salah salah pandangan di dalam berpikir gitu karena yang namanya light itu adalah lampu bukan net not net gitu itu yang jadi ada kesalahan pola pikir daripada pemerintah ketika mereka melakukan argumentasi ini kepada masyarakat itu yang kita inginkan kuncinya sebenarnya Dewan disini kita ingin Dewan berhitung bukan hanya soal keperluan GPO tapi keperluan anggaran yang tipis oleh pemerintah tetapi kenapa kita membangun hal-hal yang sebenarnya masih bisa kita tunda atau kita ambil alternatif lain gitu jadi saya tidak memiliki alasan kalau untuk di Banjar Masin apalagi di depan Unlam dibikin penyeberangan itu bagaimana mungkin jalan 7 meter 7 langkah sudah menyeberang lalu disuruh naik 5,5 meter disuruh berjalan menyeberang terjun jadi logika kita tidak jalan nah ketika logika itu tidak jalan maka itu kemungkinannya hanya satu bahwasannya orientasi pemerintah di dalam membangun itu bukan untuk kepentingan masyarakat tapi untuk kepentingan mereka itu intinya jadi kalau mereka membangun mereka berpikir oh ini proyek yang penting jalan GPO di Banjarbaru kita bisa bertaruh bu kapan kita mau duduk disana berapa orang yang lewat dengan uang 5,8 itu bagaimana kalau kita misalnya membenahi yang lebih origin gitu yang sampah tiap hari di jalanan itu pemerintah tidak pernah berpikir agar sampah itu tidak berada di jalan ketika kita kritik tentang sampah alasannya apa alasannya katanya masyarakat nanti takut bau jadi taruh aja di jalan tidak ada alasan itu tidak ada tidak masuk akal alasan tidak masuk akal karena yang namanya tempat pembuangan sementara itu hanya sementara waktu bukan stay di situ jadi alasan anggaran inilah yang membuat kita protes kepada pemerintah selama ini karena pemerintah memang selama ini tidak berpikir untuk hal-hal yang fundamental kepada masyarakat lalu pelikan cross yang pernah di uji cobakan di jalan Kamboja itu jalan nama arlmarhum ayah saya Haji Anang Adenansi yang tidak pernah dicoba lalu ada air mancur menari 6, sekian miliar satu dua kali dipungsikan air mancurnya tidak bisa menari lagi kata ibu katakan tadi kan perawatannya tidak tahu operasionalnya tidak bisa yang penting datang dari luar negeri ada air mancur menari menarilah mereka gitu dengan anggaran rakyat nah kenapa tidak misalnya kalau bisakah misalnya kalau mereka gagal seperti itu pemerintah Dewan menyetujui anggaran 6, sekian miliar untuk air mancur menari yang hanya menarinya beberapa kali bisa gak kira-kira pemerintah itu yang menari menggantikan gitu kira-kira bisa gak sebagai tanggung jawab moral artinya karena tidak menari lalu tiap malam minggu pemerintahnya dengan Dewan yang menari disana gitu itu kenapa itu yang saya selalu katakan rasionalitas di dalam berpikir itu tercermin di dalam kebijakan pembangunan ada perpustakaan saya monitoring lama gak ada orang baca buku disitu gak ada orang baca buku tapi makin banyak jembatan makin banyak proyek gitu itu persoalannya mestinya jembatan itu terukur dengan lalu lintas airnya gitu tapi disininya rawa-rawa disininya rawa-rawa jembatannya ada jembatannya dulunya cuma 3 meter supaya proyeknya besar dibikin lah yang 7-8 meter gitu lalu proyeknya makin besar makin banyak duitnya lalu duit rakyat ini habis disedot oleh kebijakan yang tidak baik itu contohnya kita kalau misalnya rakyat mengeritik itu wajar wajar sekali karena kita ini yang punya duit maksudnya kita ingin dewan disini karena yang punya duit itu rakyat pemerintah itu hanya mengelola duit rakyat anda bikin film misalnya 6,6 miliar jendela seribu sungai sungainya tidak ada seribu kalau pakai terminologi narasi basa sungai tidak punya jendela kalau yang dimaksudkan jendela itu rumahnya itu lebih banyak jamban daripada jendela nah jadi itulah yang kita ingin sampaikan kepada pemerintah tolonglah karena organisasi organisasi pemerintah ini bu saya suka berpengalaman mereka itu meniru organisasi asosiasi misalnya wali kota asosiasi pemerintah kabupaten itu kalau bikin pintu gerbang itu seluruh Indonesia pintu gerbang kalau hari ini mereka berpikir pindahkan ibu kota mereka pindahkan ibu kota itu standar pikiran mereka karena dari situlah mereka bisa mengambil sesuatu dari rakyat itu memang seperti itu kalau misalnya mereka ada tanah di sebelah sana jalannya berbelok-belok ke sana dicari nih tanah ketua partai atau tanah-tanah orang penting supaya jalannya melewati itu itu fakta yang terjadi sehingga tanah yang tadinya harga seribu bisa naik misalnya seribu rupiah lalu menjadi dua puluh ribu karena jalannya dibuatkan oleh pemerintah nah ini kan akal bandit nah itu yang saya selalu kritik pemerintah itu jadi jangan pemerintah kalau dikritik oleh rakyat itu dianggap rakyat itu dalam bahasa banjar itu mahual gitu jadi mahual bahual itu beda mahual itu terminologinya negatif bahual itu ada ada sebab akibat tapi ketika pemerintah itu kewajiban rakyat di dalam mengeritik jadi saya bisa bukakan proyek-proyek pemerintah yang sebenarnya tidak origin gitu tapi dipaksakan dilakukan yang penting dapat duit karena asumsinya seperti itu Dewan mau berhenti bikin kantor lima puluh miliar wali kota mau berhenti bikin bangunan lebih lima puluh miliar logika itu yang tidak jalan kalau pemimpin itu memang berpikir untuk rakyat itu yang tidak jalan untuk siapa pembangunan itu dia tidak menjabat wali kota lagi DPR belum tentu dia menjabat tapi yang penting pembangunan itu dilakukan dia juga tidak ada di DPR situ dia reses kemana-mana dia kunjungan setiap minggu nah artinya apa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memang semata-mata bagaimana caranya menghabiskan uang rakyat dan kemungkinan memindahkan uang rakyat ke dalam kantongnya secara code and code legal gitu itu legal karena dia pikir mengambil sesuatu dari rakyat melalui proyek melalui komisi itu adalah bagian yang legal padahal kalau dia berpikir lebih manusiawi apapun cara yang dia lakukan ketika memindahkan uang rakyat kepada kepemilikan peberibadi itu tidak legal itu tidak legal ada sesuatu yang harus dipahami oleh pemerintah cara itulah yang selalu mereka lakukan makanya ini saya menambah sedikit makanya kenapa saya selalu mengusul berpuluh tahun yang telah lewat tentang undang-undang pembatasan transaksi tunai itu adalah kunci untuk mengeliminir korupsi selama undang-undang pembatasan transaksi tunai tidak diundangkan selamanya orang berpotensi untuk menjadi nakal DPRnya akan berpotensi sangat besar untuk menjadi nakal karena mereka melihat anggaran di sana mereka yang menyusun anggaran bersama pemerintah mereka yang mengawasi mereka yang buat undang-undang tapi kalau alir dana pembatasan transaksi tunai ini kita kunci insya Allah negara ini akan menjadi lebih baik apalagi ditambah dengan undang-undang pendaftaran pencatatan dan pelepasan aset dalam satu kelembagaan tidak bisa lagi orang menitip uang menitip aset kepada orang lain kalau sekarang kan pencucian uang lihat saja ada orang tidak bekerja tiba-tiba menjadi kaya raya tapi karena alurnya tidak dijalankan karena kita masih melegalisasi aset orang lain menjadi aset miliknya yang di backup juga dengan hutang ini di luar ini bu artinya kebijakan yang diambil oleh pemerintah ketika dia melakukan tindakan korup itu tidak dianggap tindakan korup nah beda kalau undang-undang pembatasan transaksi itu naik alur uang harus tahu kemana uang keluar harus tahu dari mana uang harus tahu itu kuncinya maka DPR itu tidak mau melakukan itu jadi pada poinnya bu saya sampaikan kepada pemerintah bahwa JPOE ini kalau ada duit 25 miliar digunakan lihatlah mana yang lebih urgent gitu apakah menselaraskan antara motonya baiman barasi dan nyaman itu lebih urgent daripada misalnya kita membuat JPO nah itu intinya sampaikan kepada pemerintah hari ini dalam diskusi ini Anang Rosadi gerakan jalan lurus saya sangat meyakini bahwasannya itu belum urgent gitu dibandingkan dengan tindakan-tindakan lain yang harus dilakukan pemerintah dan mungkin saya terpaksa harus menyampaikan disini ibu mungkin belum tahu banyak saksi disini kantor almarhum ayah saya Haji Anang Adenansi di Jalan Lambung Mangkurat itu janjinya adalah lahan parkir 6 tingkat dan saya serahkan itu dengan harga yang sangat quote in quote itu tidak punya nilai karena saya ingin kota ini menjadi lebih baik tidak ada parkir di Jalan Samudera tidak ada parkir di Sudimampir pada saat itu konsepnya jaman Copian Arpan adalah jalan Panyaran Samudera parkirnya ke sebelah ke Jalan Hasanuddin itu janjinya itu tanah almarhum ayah saya bu kantor media masyarakat diganti hanya dengan seadanya tapi demi kota ini kita berikan sebagai jariah ayah saya dan saya tidak menuntut lagi walaupun itu hanya gentleman agreement itu hanya gentleman argument dengan almarhum Supian Arpan bahwasannya ambil kantor ini Anda harus bikin parkir 6 lantai minimal sekarang kan setelah saya paksa waktu itu baru dibuat parkir disitu saya bilang kalau tidak dibuat parkir sementara saya gugat kembali tapi ternyata dibuat parkir ya sementara begitu nah mana pentingnya seperti itu sebenarnya membangun kantor DPR 50 miliar lebih membangun wali kota rumahnya dinas 50 miliar lebih belum lagi tanahnya dibandingkan dia membangun lahan parkir gitu untuk mengatasi kota ini itu yang saya selalu katakan kepada pemerintah bahwasannya apa yang dilakukan pemerintah ini pokoknya ini bukan menuduh gitu artinya duit rakyat itu digunakan semena-mena tidak pernah mendengarkan apa yang dikeinginkan oleh rakyat DPRnya juga seperti itu yang penting setelah kritik-kritik sebentar dia berdiam diri itu jadi saya menyesalkan hari ini kepada Dewan yang tidak datang pada hari ini karena bagaimanapun Dewan itu adalah wakilnya rakyat di dalam sistem kita selama ini kita tidak memiliki kemampuan lain kesuali menggugat anggaran itu melalui Judisia Review yang dulu saya pernah lakukan 2004-2009 dan kita juga pernah menyelamatkan bagaimana akal-akalan pemerintah pada saat itu zaman Pasaril kantor Samsat pada saat yang sekarang yang dulu kantor dinas kesehatan itu mau diruislah dengan siring di jalan seberangnya masjid raya nah jadi swasta mau membangun siring pura-pura lalu diambilnya kantor Samsat Alhamdulillah saya bersama kawan-kawan menyelamatkan itu artinya kalau Dewan itu code and code rasional dalam berpikir tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan untuk kebaikan kota ini sekarang siapa yang menikmati dikayu tangi itu kalau enggak sudah lama itu dengan pengusaha tapi keikhtiar yang kita lakukan ternyata itu bisa dilakukan gitu jadi kalau Dewan itu tidak melakukan tidak melakukan kontroling terpada pemerintahnya semau-mau akhirnya semau-mau jadi itulah jadi pada kesimpulannya saya sependapat apa yang dikatakan oleh saudara Samsuni coba pelikan cross itu coba tapi jangan landasan pikirnya kemarin itu dari pemerintah bahwasannya pelikan crossing itu bunyinya terlalu nyaring itu sudah tidak rasional kita tidak berbicara tentang bunyi tentang light tentang lampu gitu nah itu yang saya sampaikan saya rasa tidak perlu lagi saya panjang poinnya adalah selamatkan duit rakyat hemat duit rakyat ini sebaik-baiknya pertanggung jawabkan duit rakyat sebaik-baiknya jangan menggunakan duit rakyat untuk pencitraan atau menggunakan uang rakyat ini untuk Dewan itu duduk kembali jadi jangan jurang banjar menimpaskan parang orang gitu jadi dari duit rakyat seolah-olah melakukan pembangunan seolah-olah reses mereka bangun lalu mereka jual program itu program mereka itu tidak ada duit Dewan Bu jadi Ibu sampaikan tidak ada duit pemerintah itu adalah duit rakyat semuanya memang mereka memperjuangkan itu tapi tidak boleh mereka mengklaim lalu menyisihkan orang lain itu yang poinnya jadi menyesalkan Dewan yang tidak datang pada hari ini mudah-mudahan sampai akhir jabatannya selamat dunia akhirat itu saja mudah-mudahan Allah masih memberikan hidayah karena bagaimanapun juga sesuatu yang salah saya yakin dan itu juga terpulang kepada diri Ulun sendiri kalau Ulun tidak jujur dalam bicara ini maka tentu saja kisah sendiri itu kembali kepada Ulun dan juga kembali kepada orang-orang yang tidak jujur di dalam melakukan pembangunan demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tengok tangan dan luntuk supaya itu semangatnya nunggu kopi nunggu kopi oke silahkan Pak Anuh Pak Doktor Pak Hrianur ini ahli komunikasi kan dari UD 4 nanti nyebrang gak oke silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh senang ya hari ini kita bisa berkumpul berpikir bersama gitu untuk mencari solusi tentunya kenalkan Namaulun Fahri Yanur sehari-hari di program studi ilmu komunikasi oke sebentar Tengok Prop Hadin kemudian tadi anggota dewannya masih reses saya kontak beberapa kali reses masih reses itulah tradisi tradisi politik kita itu supaya menjawab kritikan bangana kita juga lagi reses reses dengan krisis kan sebeda-beda tipis baik dalam banyak kajian ya misalnya kebijakan itu ideanya ditopang oleh basis kajian yang cukup mendasar nah basis kajian yang cukup mendasar itu tidak hanya sebagai alat untuk justifikasi kebijakan nah selama ini saya melihat mohon maaf banyak hanya justifikasi kebijakan dalam tradisi berpikir ilmiah namanya intelektual itu kan ada intelektual organik dan ada intelektual mekanik nah intelektual mekanik ini hanya menjustifikasi kenapa karena dia turang stempel buat kajian-kajian kajiannya itu tidak sesuai kemudian dijustifikasi lalu apa yang muncul kemudian dieksekusi menjadi sebuah proyek menjadi sebuah kebijakan yang itu tidak pro rakyat nah kita tentu tidak berharap demikian terulang 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 di negeri ini kan nah bagaimana sebenarnya dalam rambu-rambunya kebijakan itu kan sudah banyak kajian yang transparan juga harus disampaikan ke publik melalui undang-undang nomor 14 tahun 2008 kajiannya seperti apa siapa aktor yang melakukan kajian itu kemudian berdasarkan kajian ini proyek itu memiliki nilai kelayakan jangan sampai banyak sekali kemudian proyek-proyek yang bernilai memiliki risiko sosial yang sungguh tinggi saya baru-baru ini bang bang saya menemukan tempat ya bahwa ternyata ada taman cukup cantik tapi mesin pembunuh kita lihatlah tertuar yang kecil itu ditaruh pot yang besar kemudian itu kata saya bukan indah tetapi itu dalam perspektif sosiologi kritis itu alat untuk membunuh begitu orang tersinggol saja sudah terjadi itu di jembatan basit ada sudah korbannya kan kenapa terutuar kecil itu ditaruh pot besar tidak sesuai dengan ditabrak orang kemudian mati kan begitu jadi jangan sampai risiko-risiko sosial seperti itu terjadi nah dalam konteks jembatan penyeberangan tradisi orang banjar itu tadi disebutkan oleh Bang Dedy malas jalan kaki nah kalau kita hitung kalau kita amati nah nanti juga ada kajian tentu yang menghitung seperti orang mengkaji berapa sih yang lewat lalu lintas nah sekarang kita kaji nanti berapa sih orang yang menyeberang jalan sehingga dengan dasar kajian itu disosialisasikan lagi ini loh hasil kajiannya banyak kebutuhan ini sesuai dengan kebutuhan karena jumlah penyeberang jalan itu sangat melimpah misalnya sehingga sementara jumlah transportasi yang lewat itu juga sekian volume-nya nah kalau itu sudah sama artinya sudah mendekati kebutuhan yang cukup mendasar untuk dibuat GPO maka eksekusi tapi kalau itu belum terpenuhi nah dibuatkanlah GPO nanti GPO-nya menjadi tempat sarang baru sarang baru pengemis iya kan tidak fungsional jadi pembangunan itu akan menjadi sia-sia sudah banyak kan pembangunan yang sia-sia pasar dibuat tidak ada penghuninya tidak ada yang menempati pasar gitu kan kenapa? karena memang tidak memiliki kajian yang mendasar yang kemudian dipublish ke publik ini loh dasarnya nah yang saya khawatirkan itu begitu jangan sampai intelektualnya yang mengkaji itu maju tak gentar bila yang bayar nah ya kan jadi kajian-kajiannya jadinya asal Bapak senang saja itu yang diistilahkan oleh para sosiolog itu kajian mekanis gitu kan intelektual mekanis nah tidak memiliki nilai idealisme akhirnya yaitu uang rakyat menjadi tidak fungsional yang kita harapkan kan uang rakyat itu benar-benar fungsional pembangunan itu benar-benar berorientasi kepada berorientasi dan berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak sehingga kota Banjarmasin yang kita cintai ini memang menjadi kota yang indah yang berpihak pada rakyatnya nah bagaimana trutuar yang kecil-kecil itu perlu juga diperlebar misalnya ramah dengan orang ini saya lihat kasihan banget kalau mohon maaf ya bu ya trutuar di Banjarmasin ini kalau kita analis tidak ramah terhadap perempuan saya juga pro dengan perempuan bu tidak ada yang ramah dengan perempuan trutuar berubah menjadi fungsinya menjadi tempat orang jualan memang memang begitu nih rakyat kita ini trutuar ditanam dibuat bagus-bagus ditanamin warung-warung yang kaki lima nah tanpa ada tindakan yang jelas akhirnya perempuan yang berjalan kaki turun ke jalan tidak seharusnya lewat trutuar nah ini juga menjadi apa namanya menjadi pemikiran yang harusnya selalu kita awasi jadi teman-teman di LSM mbak ya itu diawasi mbak diawasi bukan hanya diawasi untuk dilaporkan kepada panding tetapi juga direkomendasikan kepada pemda selaku pemangku kebijakan bukannya begitu bu sebagai bahan masukan nah teman-teman yang aktifis juga demikian tetaplah terus mengkritisi teman-teman media juga demikian teman-teman media tidak boleh diam selalu menyuarakan seperti jejak rekam makanya saya mau datang ini karena jejak rekam itu cukup berani untuk menyampaikan aspirasi kalau kalau yang lain saya bisa berpikir untuk datang ya nah demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ketua porkot Mbak Nismuadi iya Pak Nismuadi kai silahkan kai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kain Nismuadi kenalkan bulan ulun ini ini pertemuan jam ini yang jadi tersangkanya POPR ini sama Dewan cuman karena Dewan tidak berhadir artinya saksi utamanya hanya POPR ya klarifikasi kita berapa kali kita kontak kita memberi kesempatan kepada Dewan yang senang mengkritik Bu Bu Pian Jone supaya hadir dalam satu forum karena gini kita ingin mendengar suara mereka juga kan kalau misalnya karena kan kita minta maaf ya kadang-kadang kan kalau misalnya kita media dijadikan mereka untuk alat buat mereka ngapain kita sebenarnya gini Bu kita ingin menghadirkan mereka juga seperti apa sih pandangan mereka karena memang kita awalnya rencana live live rencana jadi tapi kan karena situasinya waktu itu ini molor kayaknya kita on live nanti nanti ditajarkan itu silahkan hari ini saya membela beberapa kepentingan Bu yang duduk semua saya belah kalau mau mendengar suara pribadi kayak di sebuah dia begini saya lanjutkan secara pribadi saya tidak setuju Bu karena POPR belum melakukan kajian analisis yang lebih mendalam terhadap 5 titik tersebut saya hanya meminta kajian dulu Bu kajian di tiap titik betul-betul nanti setelah kajian tadi selesai pertanggungjawabkan saya setuju dengan Anang Rosadi ketika GPO itu tidak payu ini bahasanya pedagang Bu ya pedagang UMKM dikasih pelatihan dikasih modal jualan tidak payu ibu ini yang bertanggungjawab menyeberang tiap hari wali kota nanti ya kita suruh nyebrang dalamnya juga tiap hari memayukan memayukan aditya itu sebetulnya saya tidak mau kritik tapi saya geleng-geleng aja geleng-geleng aja tidak berlaku GPO itu sekarang itu tidak laku tidak laku kenapa jadi tidak laku ya betul kata sampian tadi uang rakyat harus fungsional GPO dibangun tidak fungsional Bu sama dengan jembatan terapung yang dibangun oleh kawan saya hanya buat unggat-unggat ampung program pencitraan betul saya tidak pernah menghujat Anang Rosadi ketika dia mengkritik Pemko Banjarmasin tidak pernah Bu apa yang diucapkan dia ini betul Anang ini sedikit malekat kecil cuma orang yang tidak suka dengan Anang Anang ini dianggap Mahual sayalah yang mempiralkan kalimat Mahual jejak rekamlah yang mengolah edisinya Banjarmasin tidak mengerti Mahual siapa sebetulnya nah saya ikui Mahual dengan Mahual beda Mahual konotasinya negatif dan Mahual adalah positif jadi mungkin POPR besok kedepan saya sarankan hati-hati lebih baik pagu yang 15M lebih itu 25 bukan belum pasti lagi belum pasti belum belum pasti dan saya yakin 7M 7M itu satu kalaupun jadi juga dipaksakan minta satu lelangnya saya ngerjain nanti penasihatnya Pak Akbar nanti kalau perlu kita bikin kompetisi artinya siapa yang mau ngerjain silahkan melamar silahkan disain siapa ini dari iklan ajukan kerjain sendiri tidak usah lelang dan bertanggung jawab kalau tidak laku kamu yang naik nanti tiap hari tiap hari tidak laku tidak laku GPO itu diadakan terlalu emosional lebih baik ibu konsen ke penyertaan modal PDAM kalau tengah dan barat pipanya tidak diganti saya tidak tahu orang tengah orang barat sebagian utara besok akan krisis air lebih baik 10M ke PDAM sisanya buat apa Pak Anang usul buat apa di Banjarmasin sampah tapi sampah bukan POPR tolong besok kita acara serupa dengan dinas kesehatan nanti ke depan mungkin diskusi kita soal sungai sungai ya oke ya terima kasih bu maaf bu ya oke karena apa pamungkasnya adalah prop kenapa prop terus supaya jadi prop cepat-cepat jadi prop masa ada paling mudah di WLM UNLAM kita itu semuanya urusan UNLAM sebetulnya bukan UNLAM karena saya protes karena saya orang bukan orang ULM tapi UNLAM silahkan Pak prokab amin oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan semangat dan doanya jadi profesor kenanya karena pangkat tulun ini sudah 13 tahun gak ada diurus kemudian Alhamdulillah bulan semalam sudah keluar SK tapi belum SK GP lagi mudah-mudahan secepatnya sudah lektor sudah di 4C jadi mudah-mudahan secepatnya tapi selalu bersama dengan masyarakat jadi menarik sebenarnya ulun beberapa menit nih kita batasnya sampai jam berapa sudah jam 6 lewat sudah penutup saja jadi sesingkat-singkatnya jadi sangat menarik apa yang dibicarakan hari ini terkait dengan GPO tapi sebenarnya ulun kadah-kadah ke GPO-nya langsung jadi kalau berbicara GPO ini kan berbicara tentang pejalan kaki lalu ulun ingat ketika mulai tesis dan disertasi ulun itu dirampungkan begitu karena memang topik utamanya adalah jalur pejalan kaki itu tapi kalau kita menarik terkait dengan kota maka kemudian GPO ini sebenarnya bisa menjadi kail untuk bagaimana kemudian kita melihat kota kita saya setiap pertemuan saya selalu mengatakan bahwa permasalahan kota Banjarmasin itu yang paling teratas ada tiga yang pertama tentang air air itu di dalamnya ada sungai yang kedua tentang transportasi yang ketiga adalah sampah tiga hal ini yang jadi PR besar di kota Banjarmasin ini nah bagaimana solusinya tentu hari ini harusnya menjadi kail tadi bagaimana kita melihat Banjarmasin kedepannya nah GPO ketika Banjarbaru akan membangun GPO itu saya sudah kritik luar biasa tahun akhir tahun 2021 saat itu saya diminta masukan dari anggota dewan DPRD kota Banjarbaru untuk melihat rencana Pemko membangun GPO nah sudah saya kritik bahwa ini nanti pasti tidak akan ada yang menggunakan karena syarat GPO itu adalah minimal dalam survei 800 per jam menyeberang jalan ini ini tidak tercukupi ya 800 penyeberang jalan dalam sejam itu syaratnya lalu kemudian tetap dijalankan dan akhirnya hari ini kan GPO nya ya terbukti tidak digunakan ini kan sayang sayang sekali anggaran yang luar biasa banyak nah terkait di Banjarmasin jumlah dana yang luar biasa itu ya mungkin kita berpikirlah lebih baik kita memprioritaskan hal yang paling urgent saat ini di kota Banjarmasin soal air sungai sungai kita hari ini kan masalahnya ya tidak ada solusinya itu yang pertama transportasi juga demikian ya mohon maaf ibu kantor-kantor di kita Banjarmasin aja parkir itu sulit tempat parkirnya aja sulit kantor-kantor kita karena memang tidak dipikirkan secara jangka panjang ini kan sistem transportasi jadi sistem transportasi itu bukan hanya soal jalan tapi tempat parkir ini juga masalah nah sampah kemarin di Balitbangda kota Banjarmasin saya ikut Pogja terkait dengan waste to energy jadi bagaimana sampah itu menjadi energi ya yang meneliti juga teman-teman kita dari WLM ya hasilnya tidak efektif juga karena kos yang dibutuhkan untuk menjadikan energi itu luar biasa tinggi ini kan ancaman ke depannya sampah di kota Banjarmasin itu setiap tahunnya meningkat perharinya 15 ton setiap tahun jadi hari ini sampah kita di Banjarmasin itu 500 ton 500 ton ini luar biasa banyak yang tidak kita sadari sementara ada program pemerintah kota untuk menurunkan jumlah TPS ini kan kontradiktif ya nah dari banyaknya persoalan semua itu kemarin kita pernah juga di rekam TV berbicara bahwa permasalahan utamanya adalah memang di SDM bagaimana kemudian kita sepertinya tidak melihat arah kita mau kemana kita hanya melihat spot-spotnya saja tapi permasalahan besarnya kita sampai hari ini tidak memiliki roadmap yang jelas untuk menyelesaikannya nah ini yang harus kita pikirkan bagaimana menyelesaikan tiga hal utama tadi padahal ada satu soal lagi sebenarnya di kota Banjarmasin ini yang nomor empatnya adalah kekumuhan kesemrautan kota tapi kita abaikan dulu itu soal visual tapi yang paling penting adalah kebutuhan air tadi ini ancaman jumlah sungai kita ya mungkin disebutkan ribuan ya tapi berapa banyak sebenarnya air yang layak untuk kita langsung minum ini kan bahaya apalagi kita menyongsong ke fenomena El Nino kekeringan ya bagaimana nanti kalau sungai Martapura ini tidak mampu menyiapkan air bersih ini kan permasalahan karena jumlah penduduk kita yang tinggal di Banjarmasin pada malam hari pada malam hari itu adalah 600 ribu tapi pada siang hari itu jauh karena ada tarikan dari Handirbakti Banjarbaru juga sebagian gambut dan sebagainya ini kan harus kita pikirkan bahwa persoalan yang lebih besar itu ada di depan mata JPO ini kecil JPO ini kecil ya jangan sampai kita salah mengambil prioritas efeknya adalah kita semua yang tinggal di Banjarmasin ulun sudah lebih dari separuh umur ulun tinggal di Banjarmasin jadi itu tadi kalau sudah terminum sungai Martapura ini kira-kira ngalih barat pindah padahal kampus itu sudah pindah ke Banjarbaru sudah puluhan tahun gitu tapi tetap aja di Banjarmasin artinya kita semua yang tinggal di Banjarmasin cinta sebenarnya kepada Banjarmasin nah tinggal ya sama halnya kalau kita berada di ruang gelap ruang gelap yang muncul itu adalah suara matikan saja lampu ini untuk kita mengetahui apa yang harus kita lakukan adalah bersuara maka jangan tutup ruang suara untuk kembali menerangkan ruangan itu karena langkahnya adalah itu ya kalau ada masyarakat yang bersuara itulah tanda tanda pertama bahwa kita harus segera melakukan sesuatu nah ini yang harus kita pikirkan nah kalau JPO tadi JPO terkait kajiannya yang pertama tadi sudah itu ada silahkan di cek nanti berapa jumlah penyebrang yang pernah saya baca itu adalah standarnya 800 dan betul memang sudah banyak yang ditinggalkan JPO ini memang tingkat kenyamanannya tidak maksimal karena kita harus naik apalagi akan tinggi ya nah pengalaman saya mohon maaf ketika di Jepang ya ketika Jepang JPO itu memang jarang yang banyak itu untuk hubungan antara ruang-ruang publik misalkan terminal stasiun pasar mal itu laut bawah laut bawah dan semuanya sistem menggunakan rem kita tidak merasa kita tiba-tiba sudah berada di bawah kemudian naik jadi aspek kenyamanannya luar biasa diperhatikan lalu bagaimana di Jepang untuk penyebrang jalan penyebrang jalannya tetap menggunakan zebra cross tetap ada bunyi-bunyian dan itu yang mengingatkan kita di Jepang sebenarnya saya rindu dengan bunyi-bunyian di Jepang itu ketika menyebrang jalan karena bunyinya bukan sembarang bunyi seperti bunyi burung dan itu nyaring tapi nadanya tetap nyaman didengar tidak membuat kebisingan tidak noise dan itu terjadi di setiap persimpangan jalan jarang sekali yang ada JPO-nya nah memang persoalannya juga di Jepang itu adalah mereka memiliki kebiasaan jalan kaki ini lagi tadi di kota kita tulisnya di Banua budaya orang kita ini sudah budaya orang naik motor nah itulah kemudian kenapa torot-torot-torot kita itu banyak yang tidak apa tidak jarang kita nemukan orang berjalan kaki malah yang muncul adalah bawa rungan berjualan di pinggir jalan nah lalu kemudian tumbuhlah pot-pot bunga itu kan tahapannya nah ini sebenarnya kita malu kita malu sebagai apa orang pernyana kota kenapa kondisi ini bisa terjadi nah kuncinya adalah di sumber daya manusia kita di Jepang itu memang diajarkan untuk berjalan bagaimana sistem transportasi itu betul-betul masuk dalam kebijakan Jepang itu kan kita beli mobilnya di Jepang semua mobil-mobil kita ini industri-nya dari Jepang tapi di Jepang itu mobil untuk beli mobil itu sulit sulit yang pertama apa meskipun kita memiliki garasi di rumah ketika kita beli mobil kita harus bayar per bulan untuk parkir mobil di garasi kita itu satu kemudian kalau kita mau nambah mobil kita harus pastikan punya tempat parkir dan kita berbayar makanya disana lalu kemudian lahan-lahan kosong itu jadi ajang bisnis yang untuk jual mobil dan itu dinomori tidak boleh si A parkir di tempatnya si B tidak boleh jadi menekan jumlah transportasi itu efektif lalu kemudian orang berpikir untuk menggunakan transportasi publik maka jalan semua torotor jalan kemudian sepeda jalan karena akses parkirnya disiapkan semua makanya tadi saya juga pernah mengkritik sering kritik gitu ya transportasi publik kita di Banjarmasin Banjarbaru yang apa BRT itu ya haltenya ada tapi tidak pernah dipikirkan bagaimana orang datang ke halte naik motor parkir motornya dimana jalan kaki apa nyaman jalan kaki kita disini lalu kemudian BRT kita kosong yang merugi katanya kan ya memang begitu karena kita tidak pernah berpikir komprehensif kita menyiapkan tidak hanya soal transportasi publik itu tidak hanya soal mobilnya tapi bagaimana orang bergerak menuju mobil ini ini yang tidak ada di tempat kita itulah kemudian ya sebenarnya ada tidak ada BRT itu tidak pengaruh juga terhadap sistem transportasi kita malah merugikan karena sistemnya ini yang tidak dipikirkan maka saya katakan tadi kita itu hanya berpikir sportnya kita tidak pernah berpikir secara menyeluruh ini yang kalpaan saya tidak tahu dimana masalahnya saya tidak tahu dimana masalah utamanya ini kenapa jadi demikian apakah sistem lontoran anggaran masing-masing SPKPD itu sudah terima kasih telah menonton